Intro Bupati Mimika Eltinos Omaleng sebagai bentuk dukungan bagi kurkunan di Mimika 20 September 2023 berkesempatan menghadir pemasangan atap atau Anfarfur Aidoram Bin Forum Mimika di Jalan SP2 Timika, Papua Tengah Kariran Bupati Mimika Eltinos Omaleng disambut dengan tarian adat Biaknu Foraja Ampat Timika dan diarak menuju lokasi Aidoram Bin Forum Mimika yang saat ini sudah masuk dalam proses pemasangan atap gedung Dalam sambutannya Bupati Mimika Eltinos Omaleng mengapresiasi Bin Forum Mimika dalam prosesnya dapat membangun Aidoram secara swadaya bersama warga Bin Forum Mimika Sebagai bentuk dukungan pemerintah dikatakan Bupati Pemkap Mimika akan memberikan bantuan dana untuk penyelesaian bangunan Aidoram Bin Forum Mimika Tuhan sudah memberikan karunnya, saya ingat Pak Ketua boleh bangun dan saya apresiasi kepada beliau bahwa itu salah satu tangan panjang dari para pemerintah tentu kerjasama dengan pemerintah untuk membangun di daerah Kabupaten Mimika ini jadi permintaan beliau tadi itu kalau atap dengan keramit pasang ten saja itu 900 beliau punya perhitungan ya Pak Ketua berhitungan tapi saya rasa bukan 900, saya rasa tidak cukup ya nah nanti saya tambah lagi satu seringnya saya ingat 2 miliar dari penduduk sekalitas untuk selesai saya harap juga suku-suku lain itu seperti ini baru kita bantu itu kan enak belum ada apa-apa baru Bapak Wartan Profesial itu yang saya tidak suka begitu terima kasih saya rasa sudah cukup dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Amo Lomo Secara simbolis proses pemasangan atap Seng Aidoram dilakukan Bupati Mimika Altinos Omaleng didampingi Ketua Binforatimika Recet Wakum dan Pendeta Moses Rumbino yang diawali dengan pengguntingan pita dalam sambutan Ketua Binforatimika Recet Wakum pembangunan Aidoram merupakan pergumulan panjang Binforatimika dalam masa 4 periode kepengurusan dirinya berpesan kepada seluruh warga Binforatimika untuk tidak putus asa untuk bersatu padu menyelesaikan Aidoram yang nantinya dapat dipakai untuk berhimpun dan bersekutu antar sesama warga Binforatimika ini merupakan satu pergumulan yang luar biasa dari Ketua yang pertama, Ketua yang kedua, Ketua yang ketiga sehingga saya yang keempat Ketua Binforatimika yang ada di Kabupaten Mimika ini merupakan suatu pergumulan yang sangat luar biasa untuk kita bisa punya gedung ini kami berusaha, kami berkumpul satu hati dan kami bersepakat untuk membangun gedung ini dan di tahun 2022 kami letakkan batu yang pertama jadi dia akan masuk di tahun 2020 besok mungkin sudah 2 tahun buat 2 tahun kami bangun gedung ini penuh dengan perjuangan kalau bisa saya bilang kita mandiri orang biak yang ada di Kabupaten Mimika kami mandiri mandiri dan juga ada simpatisan yang membantu kami bantu kami untuk meringankan beban-beban dalam pembangunan kami ini tetapi puji Tuhan kami lakukan itu sampai dengan yang ada kita punya gedung, ada orang yang sudah berdiri dan sementara kami akan mengatap kami akan tutup tutup itu tutup gedung ini supaya bagaimana kami bisa berhimpun, bersekutu dan semua yang kami lakukan dalam gunung ini kami terlindungi dari hal-hal yang lain lebih khusus saya mau pesan untuk kesatunya keluarga besar biak nomoran jabat jangan kita orang capek-capek capek-capek untuk memberi jangan kita orang capek-capek untuk memberi kalau kita orang rasa capek untuk memberi yang punya hidup pun juga akan tutup kerang tidak akan kasih berkat untuk kita orang dia tidak akan kasih berkat untuk kita orang jangan marah uang, 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 uang terus padahal bukan kamu kumpul uang untuk saya kumpul uang untuk teman-teman teman-teman ada orang yang ada sepetong kasih tinggal hal yang baik untuk kita orang punya generasi yang ada di kabupaten jangan besok kita orang sudah tidak bisa apa-apa kita punya generasi ini bilang bapak kamu dulu hebat-hebat kamu orang biak yang ada di kabupaten memikiannya hebat-hebat tapi apa yang kamu bikin apa yang kamu taruh untuk kita orang generasi jangan sampai mereka bicara itu Aydoram bin Furatimika melakukan peletakan batu pertama sejak tahun 2022 lalu dan hingga kini masih dalam proses pembangunan dengan menggunakan dana swadaya warga bin Furatimika pendeta Moses Rubino dalam kotbahnya memberikan penguatan bagi warga bin Furatimika untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan termasuk dalam pembangunan Aydoram dengan mengangkat kisah Nabi Daud seperti yang tertulis di dalam Alkitab Daud ini dalam ia mengungkapkan bagaimana ia mengalami suatu tantangan yang sungguh hebat dia menggambarkan tantangan itu seperti sebuah gunung yang bagaimana dia bisa mendakinya sampai ke puncak dan dia menggambarkannya dia mengatakan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung apakah saya bisa sampai ke sana atau tidak dan itu merupakan tantangan baginya tetapi dalam keyakinannya ia menjawab berdasarkan imannya bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ia mengakui Tuhan bahwa Tuhan yang menjadikan semuanya ini bukan dia sehingga kalaupun tantangan itu begitu berat baginya bagaimana dia bisa sampai sampai ke puncak itu ia membayangkan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dan bertanya siapa yang akan tolong saya lalu dengan keyakinannya yang sungguh dia menjawab pertolonganku ialah dari Tuhan kalau kita ikuti sekilas bagaimana membangun rumah Aidoran ini Aidoran itu menjadi sebuah pergumulan ketika Mananwir yang pertama atau pemimpin yang pertama lalu pemimpin yang kedua dan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita kita membangun sebuah rumah tempat dimana akan terjadi pembinaan bagi anak-anak kita tempat dimana akan terjadi pendikan bagi anak-anak kita dan ini menjadi pergumulan yang berat dan kita juga berkata seperti Pemasmur aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dari manakah akan datang pertolonganku dan dengan keyakinan bahwa kita tidak jalan sendiri pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi kalau pengakuan Pemasmur seperti ini maka kita tidak ragu bahwa ada anak-anak Tuhan yang akan ada bersama-sama dengan kita dalam menyelesaikan proses ini Amin Tim Liputan Papua MCTV Amin Terima kasih.